Dalam makalah yang telah disampaikan kepada saya, Maha Guru telah menjelaskan bagaimana Stephen Hawking dalam salah satu seminar itu berwupaya untuk menjustifikasi bahwa dalam dunia modern di mana kemajuan sains menjadi sangat luar biasa, maka filsafat tidak dibutuhkan lagi. Nah inilah PR terbarat, atau perjuangan terbarat para pencipta filsafat atau para pembelajar filsafat untuk kemudian berupaya untuk membukakan mata halayat bahwa ternyata filsafat tidak seperti itu. Dalam penelitian-penelitian ilmiah, saya hanya mengkopi saja ini cara Maha Guru dalam menyampaikan materinya, biasanya kan pasti ada tambahan tentang penelitian-penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Saya mencatat beberapa penelitian ilmiah, terutama pada wacana atau diskursus tentang filsafat untuk anak-anak. Dalam diskursus ini sebenarnya stigma itu bisa segera dihilangkan dengan bukti-bukti empiris, bagaimana filsafat mampu meningkatkan kompetensi, kapasitas pengetahuan dari seorang anak di tingkat paling dasar misalnya. Saya ingin mencoba-coba untuk membacakan atau menjelaskan dua penelitian ilmiah di seputar bagaimana kemudian filsafat percobaan-percobaan ilmiah yang membuktikan signifikansi ilmu filsafat, ada hubungan asosiatif yang saling berhubungan antara filsafat dan peningkatan kompetensi akademik. Salah satunya adalah percobaan yang dilakukan oleh Prof. Matthew Littman, salah seorang profesor yang berkecimpung di salah satu akademi atau pendidikan tinggi, Institute for the Advance of Philosophy for Children. Jadi memang ada lembaganya yang kemudian secara khusus melakukan, memperkenalkan diskursus-diskursus filsafat atau model-model kebelajaran filsafat dan percobaan-percobaan ilmiah filsafat kepada anak-anak. Jadi percobaan ini dilakukan tahun 70 di Amerika Serikat tentu saja. Ini sebuah studi kecil saja yang melibatkan 40 siswa dari dua sekolah yang berada di distrik Montclair di New Jersey, Amerika Serikat. Prof. Littman membagi dua, ya biasa saja penelitian teman-teman yang di sini yang mengambil kuliah di jurusan Ilmu Eksat pasti tahulah jenis penelitian ini. Terus desain eksperimental. Ada dua grup, satunya kelompok yang diintervensi, dan satunya kontrol grup. Dilakukan, dibagi dua kelompok. Satunya, metodenya itu disebut philosophy for children, P for C. V for C. Satunya diberikan modul, jadi pelatihan terhadap intervention group ini, itu dua kali dalam seminggu selama sembilan minggu. Jadi dua kali dalam seminggu, selama sembilan minggu, berarti 18 kali. Modul, pengajaran, intervensi dilakukan kepada kelompok intervention group ini. Sementara kontrol grup tidak dilakukan sama sekali. Nah, dari hasil percobaan ini, kemudian hasilnya sangat mengembirakan. Jadi ada ketertaitan antara pemberian modul-modul filsafat kepada anak-anak, pelatihan-pelatihan gitu ya. Ada tiga sebenarnya ingin di dalam modul itu. Ada pertama, critical thinking, berpikir kritis, teknik-teknik berpikir kritis. Terus teknik-teknik bertoleransi terhadap pendapat yang berbeda. Dan kemudian yang ketiga adalah public speaking. Jadi ada tiga di situ yang diajarkan, diintervensi pada intervention group itu, yaitu critical thinking. Kemudian bertoleransi terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Dan kemudian public speaking. Dan hasilnya sangat mengembirakan, karena anak-anak yang termasuk dalam intervention group itu, mengalami peningkatan yang signifikan terhadap berpikir logis. Berpikir logis, selaras dengan kriteria ideal berpikir logis yang dikeluarkan oleh California Test of Mental Maturity, CTMM. Jadi hal ini, percobaan ini membuktikan bahwa filsafat kalau diajarkan sedang kecil lewat modul-modul yang bisa kita lakukan intervensi, maka akan meningkatkan kapasitas yang luar biasa pada anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut, itu kalau dalam book ceritanya itu, berusia di antara 9 sampai 10 tahun. Itu diujikan kepada mereka, dan kemudian dia mengalami peningkatan yang luar biasa. Pertama, peningkatan skill matematikanya juga tinggi, reading skill-nya juga luar biasa. Ada yang paling penting, rasa percaya diri ketika memberikan pertanyaan dan kemudian menjawab pertanyaan, jadi berargumentasi. Ini yang sekarang lagi kita mengalami kesulitan dalam meningkatkan rasa percaya diri anak-anak. Ini karena kalau kita masuk ke dalam wacana kritis tentang sekolah, kebanyakan sekolah-sekolah itu justru dalam, kalau yang saya dengar dari kuliah-kuliah maha guru di awal tahun 2000, yaitu 2000 bapak, tentang quantum learning, di sekolah-sekolah itu terjadi learning shutdown. Dan itu dikarenakan karena mereka sama sekali iklim sekolah itu tidak lagi beriklim layaknya sebagai institusi pendidikan, tetapi layaknya sebagai institusi militer, di mana pertanyaan-pertanyaan kritis itu kemudian dibungkam dan sebagainya. Nah itu masa kepercayaan dirinya itu sangat meningkat, reading skill-nya juga sangat bagus, matematikanya juga meningkat, bahkan secara terukur, saya tidak tahu detailnya bagaimana, bisa diprediksi bahwa dalam tiga bulan itu ada peningkatan dalam kompetensi pendidikan matematika. Nah itulah percobaan yang dilakukan oleh Prof. Matthew Liebman, yang kemudian mengindikasikan bahwa filsafat sangat-sangat berperan pada peningkatan kompetensi akademiknya. Bahkan dijenjang anak-anak saja bisa, apalagi dijenjang yang jauh lebih tinggi. Tentu saja permodelannya, intervensinya pasti akan sangat berbeda. Kelompok yang mengalami peningkatan itu ya kelompok yang dilakukan intervensi melalui modul-modul P4C tadi, T4C. Selama dua kali dalam seminggu, selama sembilan minggu. Untuk mungkin lebih detailnya, pemiksa bisa mengakses langsung percobaan ini. Kemudian berikutnya adalah percobaan yang dilakukan oleh Anad Zohar dan kolega Anad Zohar. Ini percobaannya jauh lebih luas karena melibatkan 6-7-8 orang anak pada tingkat 7. Tingkat 7 itu kelas 1 SMP. Tingkat 7 kelas 1 SMP. Sama saja dilakukan intervensi dan kelompok kontrol ada. Itu eksperimental desain dilakukannya. Dan mereka itu mendapatkan secara rutin, kelompok intervensi itu mendapatkan rutin teknik-teknik berpikir kritis. Memang ada sih modul berpikir kritis itu. Kalau saya di Makassar sini, saya mulai melakukan improvisasi. Ini agak cuhat sedikit, tidak apa-apa ya moderator. Saya menghadapi kendala ketika mengajarkan ilmu logika secara teknis. Biasanya para peserta itu akan sangat banyak hadir, apakah dia online atau offline dulu. Kalau misalnya kuliah logika kita itu baru memasuki tahap awal perkuliahan, misalnya pertumbuhan 1, pertumbuhan 2, itu masih agak-agak banyak. Tapi di tengah jalan mereka kemudian merasa bosan. Karena pemapangannya sangat teknis. Pokoknya membosankan. Meskipun ada tugas, tetap saja membosankan. Apalagi kalau misalnya mereka datang itu hanya untuk lihat-lihat, masuk di majelis kita itu hanya untuk sekedar ingin tahu. Kemudian, bisa jadi kemudian ketika saya mengajarkan secara teknis seperti itu, semakin teguhlah pandangan bahwa filsafat telah membingungkan. Dikenuhi dengan istilah apa segala macam. Akhirnya saya melakukan upaya, dalam tanda kutip, inovasi, kreativitas. Saya tidak lagi, meskipun saya tetap membuahkan logika, tapi saya ubah, menjadi lebih, kata kerjanya lebih jalan. Yaitu saya masuk membahas tentang kursus berpikir kritis. Jadi saya kasih nama kursus berpikir kritis. Di dalamnya sudah ada pasti logika itu kayak polisi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan, itu sudah berjalan sampai mungkin sudah 6-7 tahun. Jadi logika-logika yang sifatnya sangat teknis begitu sudah mulai. Bukan saya tinggalkan sepenuhnya, saya cuma memasukkannya ke dalam materi-materi yang agak lebih praktis, yaitu kursus berpikir kritis. Nanti di dalamnya ketika membahas tentang cara mendefinisikan, misalnya di dalam kursus berpikir kritis itu, ada kan materi tentang bagaimana mendeskripsikan sesuatu. Di situ logika bisa masuk. Itu misalnya cara saya untuk kemudian bagaimana menjadikan filsafat itu lebih mudah untuk dipahami, karena sebenarnya ketika kita mengajarkan filsafat dalam pengertian tools-toolsnya, itu dengan cara misalnya membahas tentang kursus berpikir kritis itu, maka critical thinking itu, maka mereka itu juga bisa ikut tanpa merasakan beban yang terlalu sangat berat. Nah ini kembali ke tadi penelitian Anad Zohar, kemudian hasilnya, kita percepat saja bahwa hasilnya, bahwa grup yang dilakukan intervensi itu mengalami kemampuan dalam mengenali policy of logic. Jadi mereka bisa mengenali dari setiap argumentasi orang, ini masuk policy, sesuatu pikir atau enggak. Misalnya di buku Rekayasa Sosial Al-Layar Han, Bumah Guru kita semua, itu pada awal itu policy, tentu saja itu masih sedikit, tapi kita bisa dapatkan banyak salah satu. Nah itu, jadi dia mengalami peningkatan. Dalam kemampuannya untuk mengenali kompetensi, mengenali policy dalam setiap argumentasi yang dikemukakan orang lain. Kemudian dia mampu melakukan apa yang kita sebut dengan karakter berpikir analitis. Analitis itu sebuah istilah yang sebenarnya lebih mudah dipahami kalau kita menjelaskannya dalam bentuk deskripsi. Analitis itu adalah sebuah upaya berpikir dengan memecah-mecah, dengan membagi satu bahasan dalam membagi perspektif. Misalnya manusia kita, kalau ini kita menjelaskannya, kita urai, kita pecah dia dalam misalnya dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi. Nah, mereka mampu mengalami peningkatan yang luar biasa. Menanggungi peningkatan yang luar biasa dalam berpikir analitis itu. Meskipun sebenarnya filsafat lebih mengutamakan berpikir sintetis, tapi kita mulai dulu dengan kemampuan dia untuk menguraikan masalah secara klasifikatori. Kemampuan dia untuk membagi-bagi masalah dalam beberapa aspek. Itu yang pertama, kemudian mengalami peningkatan untuk membedakan mana evidence, mana bukti, mana interpretasi terhadap evidence. Kalau itu kemampuan yang agak membutuhkan juga kejelian sedikit. Mana bukti, mana interpretasi terhadap bukti. Karena bisa saja kalau interpretasi terhadap bukti, itu bisa terjadi disparitas makna antara bukti dengan interpretasi terhadap bukti. Nah, itu dua percobaan ilmiah. Sekali lagi, dua percobaan ilmiah. Kenapa saya sebut ilmiah? Karena metodenya itu menggunakan metode empiris yang paling tinggi. Terus desain eksperimental. Karena kemudian, kelompok yang dilakukan percobaan itu dibagi dua. Ada kelompok kontrol dan ada kelompok yang... Nah, itulah dua contoh konkret di mana dengan tegas kedua contoh ini menjadi bukti bahwa filsafat itu sangat telepon dengan kehidupan, bahkan peningkatan akademis. Anak-anak di tingkat SD yang pertama, yang Prof. Matthew Littman, dan kemudian SMP. Dia mengalami peningkatan yang luar biasa. Apalagi kalau kita kenalkan filsafat dalam pengertian seperti itu pada tingkat SMA, saya yakin Mutahari sudah menerapkannya. Mungkin di sini nanti ada alumni Mutahari yang bisa memberikan testimoni bahwa itu diterapkan di dalam kelas-kelas itu. Saya sih yakin. Tapi apakah itu ada modulnya atau apa, saya nggak tahu. Mungkin guru-guru yang bisa menjelaskan. Apalagi di tingkat kampus. Saya nggak tahu kalau di Jawa. Kalau di kami, di Makassar sini, di selatan, biasanya mahasiswa itu mengalami kesulitan ketika menyusun, misalnya makalah-makalah ilmiah, KSKP, CSI, dan disertasi. Mereka masih mengalami persoalan dalam menyusun secara sistematis, lebih ilmiah. Dan di situ memang filsafat bisa masuk ke situ. Filsafat bisa dianyakan sedini mungkin seperti itu. Nah, itu dua contoh yang paling tegas bahwa pada dasarnya tidak seperti yang diperkirakan, tidak seperti yang dijatakan atau digembarkan atau digembur-gemburkan oleh para pembenci filsafat, bahwa filsafat ke dasarnya ilmu yang tidak memiliki relevansi dengan kehidupan. Penelitian ilmu ini jauh lebih memberikan warna yang berbeda dibanding misalnya, maaf, dibanding cara pilot filsafat sebagai way of life untuk kemudian mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan klasik pada filsafat klasik kayak Epictetus, Seneca, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Cuma pada level yang sebelum, yang mengambil dari para filsafat klasik itu, yang diajarkan adalah how to live saja. Jadi, bagaimana kita menjalani kehidupannya untuk terlepas dari derita dan kemudian mencapai kebahagiaan. Para pengkritik filsafat sebenarnya ingin supaya jauh lebih eksentuatif itu filsafat. Contohnya kemudian, ternyata Anad Sohar dan Prof. Liedman itu berhasil membuktikan bahwa filsafat sangat bergudah pada peningkatan akademis. apalagi kalau ditambah dengan metode pengajaran yang seperti yang mengagumi kita biasa jelaskan. Quantum learning dan accelerating learning. Itu dua contoh yang, dua sampel yang bisa saya berikan kepada para pendengar untuk mengayakan. Kalau bisa sih, teman-teman yang punya basis filsafat di tempat ini, apa hadiah di KUM, di mana, atau di Indonesia, mulailah untuk mencoba-coba kalau nanti pembuatan skripsi tesi atau disertasi itu, coba buatlah makalah-makalah ilmiah filsafat yang agak empiris. Seperti tadi Prof. Liedman dan ini. meskipun Anda yang mengatakan bahwa metode filsafat bukan metode empiris, tapi kan kita bisa kawinkan. Ada seorang murid saya, sekarang dosen di KUIN Alauddin Makassar, dosen pasca di jurusan filsafat, Suluddin, itu dalam disertasinya menggabung. Dia ingin meneliti tentang kearifan lokal suku unik di sini dalam sudut pandang filsafat. Dengan menggunakan metode empiris, dan tidak harus selalunya harus teman-teman eksak atau sains yang bisa menggunakan itu. Nah, itu dijadikan ini. Sebenarnya memperkenalkan. Apalagi kalau kita memperkaya wacana filsafat di tanah air ini dengan wacana-wacana filsafat dan anak-anak, itu jauh lebih bagus untuk mengayakan apa namanya lagi, mengayakan dunia filsafat, mengayakan ilmu pengetahuan secara umum, bahwa ternyata filsafat juga sangat berperan penting dalam peningkatan akademis. Itu yang pertama. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya untuk dalam tanda kutip menambahi saja apa yang telah disampaikan oleh maha guru kita. Inilah salah satu bentuk bagaimana filsafat itu bisa filosofi as a way of life bisa dikenal atau bisa diperkenalkan ketalayat bahwa mereka itu karakter filosofi as a way of life adalah sejenis filsafat yang kemudian bisa kita jadikan tulus dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan individual, non-akademis maupun menjalani kehidupan kita secara akademis. Nah, selanjutnya dalam hal yang berciri lebih tinggi dari ini lagi, elevasi umum filsafat, yaitu apa yang kita sebut bahwa filosofi as a way of life juga sebenarnya menyinggung apa yang kita sebut spiritual exercise. Jadi, dunia spiritual dan dunia filsafat menjadi sesuatu yang saling membutuhkan, sesuatu yang saling dia tidak saling menegasi satu sama lain. Bahkan mungkin berintegrasi, tidak harus berkonflik, tidak harus polanya independensi, atau tidak harus polanya dialogis, tetapi juga bisa terintegrasi. kalau dalam bingkai perspektif filsafat yang saya perahami, fungsi filsafat sebagai way of life dalam dunia spiritual itu, saya sebut dengan fungsi-fungsi eksistensial. Sebuah fungsi yang kemudian dideskripsikan, digambarkan sebagai fungsi-fungsi untuk penyempurnaan manusia. Pirhadot mengatakan bahwa kita harus membedakan kita harus membedakan kalau kita kajian epistemologi misalnya, kita harus membedakan mengetahui epistemologi dan bagaimana jiwa kita bertumbuh dengan epistemologi. Ada epistemologi secara teoritis, ada epistemologi secara praktis. Kata yang digunakan itu becoming. Mahaguru itu sangat akab dengan istilah becoming. Sebuah istilah yang sebenarnya menceritakan proses pertumbuhan manusia untuk mencapai kesempurnaan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kemudian ada kejerdihan berpikir kita itu sudah bisa kita jaminkan untuk menjalani kehidupan. Keseharian kita selalu beristirahat rasional meskipun tidak harus selalu. Karena kata maha guru ikuti kuliahnya mungkin sebagai pemirsa ikut kuliah di sini katanya dalam hidup itu hanya ada dua yang harus kita perhatikan. Saya tidak tahu istilah inggrisnya tapi ini ada dua yang pertama hidup yang harus kita pikirkan dan hidup yang harus kita nikmati saja by contemplation dengan apa satunya itu. Mahaguru itu mengambil contoh anaknya yaitu Ustaz Iqbal. Jadi ada hidup yang harus kita pikirkan kalau tidak salah maha guru waktu itu menyebutkan kalau uang kiriman kita waktu kuliah itu harus kita pikir berapa keluarnya dalam sehari supaya bisa terus stabil sampai akhir bulan itu memang harus kita pikir tapi ada sesuatu yang harus kita nikmati begitu saja tidak usah kita pikir kalau kita ingin memakan sesuatu yang kita ingin cita-citakan atau ingin apa yang melakukan sesuatu yang ingin betul kita ciptakan tidak usah dipikir lagi lakukan saja nikmati itu jangan ada logika-logika untuk mempertimbangkan gross benefit-nya tidak usah dinikmati begitu saja hal itu kemudian penting dalam dunia filsafat filsafat yang kemudian membagi dua ini supaya orang bisa lebih mengatur hidupnya dengan baik kembali kepada fungsi-fungsi eksistensial filsafat itu adalah menjadikan seseorang bukan hanya menguasai pada aspek yang bersifat teoritis saja Ustadz Aris sudah memberikan pandangan terima kasih Ustadz penguasaan aspek teoritis tapi juga pada dasarnya adalah bagaimana kemudian memperapai aspek-aspek teoritis dalam kehidupan epistemologi menurut saya memiliki kekuatan dalam bukan cuma sekadar pembahasan akademis tetapi epistemologi juga sangat berperan dalam memperkaya kita memperkaya kita meningkatkan kompetensi seperti dua penelitian sebelumnya itu itu kemudian menjadikan filsafat memiliki fungsi eksistensial sebenarnya di dalam Hikmah Mut'a'aliyah Mullah Saddha ada beberapa gagasan yang sebenarnya sudah memiliki aspek filosofi as a way of life itu yaitu Iktihadil Akhil wal Ma'kul dan Herakatul Jawa perubahan substansi dan kesatuan antara pengetahuan dan yang diketahui masyarakat dunia ini kata Gauter tidak memerlukan lagi ahli-ahli baru ilmuwan-ilmuwan luar biasa tapi yang dibutuhkan itu kata Gauter Muhammad dibutuhkan Muhammad apa itu apa ciri khasnya yaitu kesatuan antara apa yang dikatakannya dengan perbuatannya itu yang repot sekarang saya tidak ingin menyinggung dunia politik kita kalau mengambil rumus siapa itu seorang sastrawan besar dari Indonesia Indonesia yang beraliran Marsis ya Allah disinggung maha guru sebenarnya dalam dalam buku beliau di catatan kanjala aduh lupa yang orang tua udah almarhum mengatakan kalau katanya kalau ingin menilai politik Indonesia itu kalau ada pejabat ngomong A ngomong A maka yakinlah itu pasti bukan A itu sakin ekstrimnya itu itu manusia yang sebenarnya adalah manusia-manusia yang pada dasarnya mendegradasi kekuatan kehidupan itu yang kita butuhkan adalah mereka-mereka yang secara eksistensial telah mapan yang secara eksistensial dalam pengertian ruhannya kejernihan batinnya sudah mencapai tahap di mana terjadi kesatuan antara dia dengan pengetahuan kalau dia profesor di bidang ilmu kebohongan maka hidupnya juga adalah hidup yang bebas dari kebohongan itu mereka itu yang kemudian memiliki fungsi-fungsi yang sifatnya eksistensial fungsi ini pada dasarnya adalah fungsi-fungsi yang berciri individual personal kata Murtada Mutahari di dalam ketika menyebabkan tentang pendasaran masyarakat dan sejarah atau ada satu lagi berpikir bebas peribasan berpikir itu bukan jelas Murtada Mutahari menjelaskan adanya dua kematian di dalam kematian individual dan kematian sosial kematian kolektif fungsi-fungsi eksistensial penajaman eksistensial itu berada pada level personal jadi kita semua sebagai manusia sebenarnya saya tidak mau mengatakan kata diwajibkan diharapkan untuk dalam pertumbuhan dirinya tidak meninggalkan upaya-upayanya untuk membersihkan melakukan pembersihan batin untuk semakin mendekati zat yang agung itu itu fungsi eksistensial ketika kemudian filsafat ingin dijalankan untuk mencegah kematian sosial kematian kolektif maka disinilah pentingnya untuk mengetahui karakter atau aliran besar di dalam dunia ilmu pengetahuan yang kita sebut mashab teori kritis itu karena mereka pada dasarnya adalah sebuah aliran yang memiliki kemampuan untuk mendedah kehidupan modern terutama aspek-aspek negatif kehidupan modern hingga sekarang dan bisa membedah dengan sangat baik seperti para filsuf get fly membedah dengan sangat baik struktur kezaliman itu struktur penindasan sosial itulah kekuatan pada dasarnya fungsi kekuatan kritis bagi teori kritis untuk kemudian filsafat tidak hanya bermain pada wilayah personal penyucian batu penajaman kekuatan rasio semangat keilmian pengetahuan dan sebagainya tapi pada saat yang sama dia harus bergerak juga dalam aktivisme sosial para filsuf get fly itu adalah mereka para filsuf yang pada dasarnya telah memberikan kepada kita eksemplar contoh-contoh konkret dalam kehidupan mereka di mana perlawanan menjadi sebegian penting dalam kehidupannya jadi ini selaras juga dengan prinsip-prinsip Islamadhani agung kita dalam lima pilar itu jadi inilah fungsi filsafat yang mungkin levelnya saya tidak ingin menatakan lebih tinggi levelnya berbeda dibanding level jadi ada dua level ada level personal dan level kolektif level kolektif ini penting saya harapkan philosophy as a way of life tidak hanya berbicara pada tataran penyempurnaan personal saja pursuit happiness secara pribadi saja lepas dari penderitaan secara pribadi saja tetapi kemudian dia juga harus sebagai kolektif sebagai satu badan kemasrakatan itu sendiri yang juga harus disembuhkan dari penyakit-penyakit yang membuat masyarakat ini menderita disini pada saatnya kenapa saya ingin memperkenalkan teori kritis itu sebagai salah satu varian salah satu pendekatan juga yang kita bisa kelompokkan dia ke dalam get life philosopher cuma dia lebih banyak yang melakukan upaya-upaya hampir sama dengan get life philosopher namun ada perbedaan mendasar dalam melihat teori kritis sebagai get life philosopher itu dengan para filsuf klasik kayak Seneca Marcus Aurelius Epictetus dan sebagainya Plato Aristoteles Socrates dan sebagainya para pemikir kritis itu melakukan sebuah upaya yang menurut yang menurut saya saya enggak tahu apakah ini akan jelimet jadinya karena menurut panitia kalau bicara filosofi of life sedapat mungkin itu mudah dipahami masih mudah sampai saat ini ma tolong moderator menegur kalau ini sudah mulai sulit ada satu perubahan besar yang menurut saya ini bagian daripada sebuah evolusi dalam filsafat terutama pada ontologi untuk dijelaskan lagi ontologi itu kalau ada yang bisa bantu menjelaskan terima kasih ontologi itu kalau sederhananya adalah cabang filsafat kemudian usah untuk menganalisis realitas banyak kalau kita masuk ke dalam wacana ontologi itu mungkin adalah cabang filsafat yang tingkat keabstrakannya sangat tinggi makanya biasanya bukti-bukti ketuhanan itu paling tepat kalau kita berhadapan dengan kelompok ateis paling tepat kita memasukkan bukti-bukti ontologis dalam paling bagus memasukkan bukti-bukti ontologis untuk menghadapi para ateis kecuali mungkin ateisme romantik itu lain lagi apisme rasional saintifik itu pakai salah satu varian pembuktian ketuhanan secara ontologis itu bagus untuk dimasukkan dalam situ karena karakternya sangat luar biasa kita kembali bahwa ada perubahan besar dalam menjustifikasi realitas itu seperti apa ada perubahan besar yang kemudian dicanakan oleh para pembuktian kritis terutama terutama masa frankfurt itu dan itu kemudian menarik jarak dengan wacana-wacana tentang realitas itu seperti yang digambarkan oleh filsafat 14 plus dulu ada pertentangan itu apakah realitas itu real di luar maksudnya apakah realitas itu ada dengan sendirinya tanpa bergantung pada pikiran kita atau ke realitas itu bergantung pada pikiran kita itu ada satunya disebut realisme dan satunya disebut idealisme nah filsafat kritis agar kemudian filsafat itu bisa lebih praktis itu mengubah itu gak masuk lagi ke situ apakah realitas itu ada di luar atau dia bergantung pada pikiran dia tidak masuk ke situ dia mempersepsi realitas ini kaitannya dengan realitas sosial watak ontologi realitas itu watak atau hakikat realitas bagi pemikir kritis itu persifat dialektis dan historis kata dia jadi dia mengubah diskursus filsafat yang pure murni menjadi diskursus filsafat yang sosiopilosofis jadi dia menggabungkan pada dasarnya filsafat dengan sosiologi ilmu sosial jadi untuk menjelaskan realitas kata para pemikir kritis kita membutuhkan bantuan ilmu lain selain filsafat agar kemudian itu tadi the way of life-nya itu nyambung kalau kita membicarakan realitas itu dalam perspektif realisme atau idealisme misalnya filsafat islam itu paradigma adalah realisme misalnya bahwa ada realitas di luar sana yang tidak bergantung pada percinaan kita dan kita bisa tahu hukum-hukumnya bersifat rasional dan bersifat umum misalnya nah para pemikir teoretis tidak dia mengatakan kita tidak usah kemudian berdebat apakah realitas itu ada di luar atau ada di dalam bagi kami realitas itu bersifat dialektis dan historis apa maksudnya kata mereka realitas yang ada di depan kita terutama realitas realitas sosial pada dasarnya adalah output atau hasil dari sebuah pertarungan hasil dari sebuah pergumulan kalau bahasa teknisnya hasil dari kontestasi antara kelompok mapan dengan kelompok yang tertinggal kelompok yang dominan dengan kelompok yang subordinat dimana yang pemenangnya pemenang dari pertarungan itu akan menentukan mana benar mana baik dan mana yang seharusnya jadi bagi dia kita harus membongkar pandangan yang menyatakan bahwa sistem hidup seperti ini yang paling rasional bagi para pemikir kutis dianggap itu bersifat tendensius atau bersifat ideologis karena dia sebenarnya mewakili salah satu kepentingan sebagai pemenang jadi ada ini pasti Ustadz Haris dan para pemikir yang berbaliran yang antiposidifisme senang dengan pandangan seperti ini jadi bagi mereka apa yang tertampak dihadapan kita misalnya cara beragama doktin keberagamaan cara kita memahami kenabian cara kita memahami orang-orang suci itu kayak apa cara kita memahami relasi antara umat dengan ini itu sebenarnya adalah sebuah realitas yang dibentuk merupakan realitas yang sebenarnya hasil sebuah pergumulan hasil sebuah dalam tanda kutip pertarungan hasil dari sebuah kontestasi dimana pemenang akan menentukan mana yang benar mana yang baik dan yang kalah akan disisihkan saya dengar betul dalam hati saya itu tertancap dengan ini tertulis kata-kata maha guru sangat jelas bahwa sesungguhnya sejarah itu kita tidak bisa memberikan titik sejarah itu adalah kisah-kisah masa lalu itu tidak bisa titik tapi koma kisah-kisah masa lalu yang dikonstruksi oleh sang pemenang itu makna bahwa realitas itu dialek sehingga kemudian ketika pemahaman ini masuk kita akan semakin jeli dalam melihat masyarakat kita kita akan jeli dalam melihat bahwa ini adalah penindasan atau betul-betul pengkhidmatan karena kita tahu betul kita sadar betul bahwa ini hasil penggumulan saya tidak mengatakan bahwa setiap hasil penggumulan pasti jelek karena Antonio Gramsci sendiri sebagai salah satu pikir teori kritis itu mengatakan ada hegemoni yang bisa diterima ada sesuatu yang bisa ada kesepakat ada realitas yang sebenarnya itu baik dan bisa kita terima itu kata Antonio Gramsci tidak semua kemudian logikanya pasti hitam putih karena saya bilang hasil penggumulan maka tidak ada yang baik dari sang pemenang tapi yakinlah dalam hati-hatinya bahwa setiap kekuasaan itu pasti mengambil jalan untuk selalu mempertahankan kekuasanya apakah kemungkinan besar tidak hanya alasan-alasan rasional saja tapi juga ada alasan-alasan ideologis yang dianggap rasional padahal tidak wakili kepentingannya itu yang dimaksud dengan apa namanya lagi realitas itu bersifat dialektis kemudian yang kedua realitas itu bersifat historis bahwa tidak ada yang alami sebenarnya dalam diri dari anus sosial kita tidak ada yang alami semuanya berubah dalam sejarah realitas sosial kita itu pada dasarnya adalah hasil sejarah dalam tanda kutip pertarungan pergumulan dialektika antara dua kelompok dimana sang pemenang akan menentukan sedara ini pandangan teori kritis ini mungkin agak mengenakan buat para kelompok minoritas kemungkinan besar itu mengwakili kepentingannya juga dibanding kelompok mayoritas harus menyatakan bahwa mayoritas itu pasti kuantitasnya lebih banyak atau tidak itu pandangan dasar mengapa teori kritis melakukan perubahan agar filsafat itu betul-betul running bahasa apa itu bagus kata kalau Ustaz Nita pernah ngomong tentang satu istilah itu user friendly itu kayak gitu user friendly itu bisa user friendly terutama pada dalam tanda kutip aktivitas-aktivitas kolektif dimana kemudian di dalamnya terdapat proses penindasan kita lihat fenomena terakhir ini Ukraina dan Rusia sama-sama kita paham kalau kita mempelajari latar belakangnya siapa yang sebenarnya dalam tanda kutip dizalimi siapa yang terpaksa mengambil tindakan seperti itu siapa yang berstandar ganda dan sebagainya masa kompetisi kompetisi kucing saja kok bisa di band kucing loh ini ada kaitannya dengan rudal pertahanan 400 itu itu sampai Rusia dilarang ikut kompetisi kucing sebenarnya kata pada saya baca tadi salah satu keistimewaan Putin dalam menyerang Ukraina itu saya tidak bersepakat dengan perang saya rasa itu hanya terpaksa dilakukannya tapi salah satu legacy yang sangat besar yang ditinggalkan Putin adalah membuka mata kita tentang kemunapikan global itu kemunapikan global itu mungkin teman-teman di sini pernah menonton apakah di Youtube atau Facebook atau apa tentang kesaksian salah seorang anggota Dewan di Irlandia yang dengan sangat jelas menegaskan kemunapikan global itu Palestina yang sudah bertahun-tahun mengalami proses penindasan itu kemudian pihak barat tidak Israel yang selalu melakukan proses penindasan itu kemudian tidak mendapatkan hukuman yang sangat berat seperti Rusia kita harus sadar betul kondisi dunia sekarang ini dan membacanya secara lebih kritik di sini adalah pentingnya philosophy as a way of life terutama get life philosophy itu bisa diperkenalkan bisa diperkenalkan jadi dari tadi ini kuliah kita pertama pada aspek personal peningkatan kompetensi akademik dan penajaman eksistensi kita sebagai manusia secara personal tapi lebih dari itu kita memerlukan sebuah upaya untuk melakukan kritik mendasar terhadap struktur penindasan baik tingkatan yang global regional nasional maupun daerah lihatlah misalnya John Paul Sartre dengan veteran Russell yang turun bersama-sama untuk menentang perlombaan senjata waktu terjadi peran dingin mereka demo ditangkap dan sebagainya inilah para filsuf yang betul-betul telah membuktikan bahwa mereka ini turun kelapa seperti yang kita tahu 5 pilar hijab itu isinya yang paling terakhir adalah pembelaan mustadha makanya mungkin maha guru dalam kuliah philosophy as a way of life itu lebih menekankan di gate fly itu misalnya membahas tentang Cornel West kelompok kulit hitam yang mengalami ketertindasan itu contoh contoh konkret bagaimana filsafat bisa menjadi alat bagi kita untuk melihat secara nyata dan tegas secara jelas secara jelas persoalan-persoalan yang yang nampak nyata di depan kita bahwa itu penindasan namun dibungkus oleh sebagian orang atau kelompok kepentingan itu dibungkus dalam wajah seperti seakan-akan normal ada satu buku yang bagus itu mungkin teman-teman bisa beli bisa baca dan sebagian mungkin sudah bisa baca sudah bisa baca bukan sudah bisa baca sudah baca buku Don Chomsky namanya The Manufacturing Consent sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bukunya kecil Kuasa Media itu Don Chomsky berhasil membuktikan bahwa media sekalipun itu sebenarnya adalah alat instrumen kelompok-kelompok tertentu yang ingin mempertahankan hegemoniknya media adalah alat media merupakan senjata-senjata media mengkonstruksi kita menawarkan kepada kita realitas yang sebenarnya oleh Jean Baudrillard disebut simulakra sebuah istilah yang menggambarkan realitas yang dipalsukan kalau kita melihat air dipanaskan mendidih insya Allah bukan realitas dipalsukan itu teraturan sejati tapi kalau apakah sistem yang kita hadapi sekarang ini dianggap dikampanyekan ideal padahal itu simulakra artinya sebenarnya tidak ideal ideal bagi mereka yang berpuasa itu yang dikitsapat membuat kita kemampuan untuk membongkar itu Mahaguru berapa kali bercerita tentang hoax dalam bahasa Jean Baudrillard itu disebut simulakrum gimana kata Baudrillard kalau simulakrumnya disimulakra lagi simulakrum disimulakra lagi disimulakra lagi jadi berlapis-lapis kepalsuannya wah itu untuk kemudian mencari yang benar itu itu membutuhkan mungkin kejernihan bukan hanya kejernihan berpikir tapi kejernihan batin untuk melihat pada dasarnya persoalan utama itu dimana ini yang kalau saya ngomong di Facebook itu saya pernah ucapkan di Facebook bahwa apa bedanya sih mencuri yang dulu dengan mencuri yang sekarang merampok yang dulu dengan merampok sekarang kalau merampok dan mencuri yang pada waktu dulu itu sama-sama kelas itu dulu orang awan bisa membedakan ini mencuri ini semua bisa membedakan ini mencuri dan ini tidak mencuri ini merampok ini bukan merampok sekarang itu susah kenapa? karena mencuri dan merampok itu sudah dibungkus regulasi sudah dibungkus regulasi diciptakan organisasinya kalau itu merampok terutama merampok merampok sumber daya negara-negara dunia ketiga nah filsafat memberikan kepada kita cara membongkar si mulaka itu nah Islam yang paling bagus yang paling tegas itu adalah Islam yang tidak mengharamkan atau tidak memiskinkan fungsi-fungsi rasional kita itu kalau Anda memasuki kelompok-kelompok Islam yang dimana akal didirik kadasi cepat keluar bisa jadi karena gangguan kejiwaan kalau Anda masuk terus apalagi dia sudah berasosiasi ke sektor waduh tambah taco karena itu bisa saja diimplementerasi oleh kekuatan kekuasaan-kekuasaan ternentu kalau ingin mengetahui lebih jelas dengan itu mungkin kita bisa lagi buat forum sosiologi agama kita akan bahas dengan tegas bagaimana proses-proses agama bisa memanipulasi seperti itu meneguhkan struktur penindasan agama pantasan dalam Al-Quran dengan tegas ketika menjelaskan tentang sejarah Nabi Musa itu struktur penindasannya sudah sangat tegas bahwa yang dilawan Nabi Musa itu kompleks juga karena intelektualnya ada orang kayanya juga mendukung ulama-nya begini yang seperti-seperti itu penting bagi pebelajar filsafat jadi tidak hanya kemudian misalnya membahas esensi eksistensi dualitas eksistensi esensi sampai disusahnya tapi coba mengambil contoh esensi misalnya tanaman-tanaman transgenik gimana teraskan apalagi kalau ingin diberikan nilai apakah ini merupakan salah satu cara kapitalis memenalukan kita itu lebih rumit lagi jadi filsafat tidak harus berhenti tugas filsafat pertama kali kalau menurut saya pertama kemampuan pembelajarnya untuk mengetahui konsep-konsep filosofis apakah dia abstrak susah jelimet dia punya kemampuan untuk tahu yang kedua ini tugas kedua bagi para toolsnya tugas keduanya adalah bagaimana cara menurunkan teks-teks istilah-istilah teknis itu ke dalam apa namanya lagi ke dalam bahasa-bahasa yang sifatnya jauh lebih praktis memilih diksi itu kekuatan maha guru memilih diksi sehingga filsafat yang begitu rumit itu gampang sekali dicerna gampang sekali dicerna jadi itu tugas kedua dan dia membutuhkan tools yang ketiga yaitu seorang pembelajar filsafat harus memiliki kemampuan berkomunikasi memiliki kemampuan mengkomunikasikan ide-ide yang abstrak itu ke dalam bahasa-bahasa yang lebih populer konkret kalau perlu buat model blueprint untuk melaksanakan aksi jadi jangan dipikir tugas keduanya yang menguasai konsep saja tapi sampai membuat model kalau bisa saya ada pernah nonton video tentang penerimaan jurusan filsafat salah satu peguan tinggi di Amerika dalam promosinya itu kaget saya karena rata-rata disini kan kalau kita jurusan kita mendaftar PNS atau apapun itu kan kayaknya enggak ada kualifikasi yang dibutuhkan sarjana filsafat enggak ada kemungkinan misalnya enggak ada dibutuhkan sarjana filsafat enggak ada tapi di Amerika saya enggak tahu di perusahaan apa rata-rata perusahaan multinasional itu filsafat menempati posisi ketiga dan kedua dalam penerimaan menjadi konsultan terutama kenapa karena para filsafat itu dianggap memiliki kemampuan untuk mengenali esensi itu wah sudah ditugur saya kemampuan mengenali misalnya salah salah suatu perusahaan yang menghadapi banyak masalah pekerjaan filsafat filsuf filsuf mengeluhkan data kemudian mencari esensi persoalannya dan kemudian menciptakan pemecahannya itu di Amerika oke saya pikir terlalu semangat karena ini sudah masuk di perspektif kritis saya enggak tahu apakah ini sistematis atau bertele-tele mohon maaf saya mohon maaf karena tiga hari ini empat hari ini malah sekarang saya agak fokus untuk merawat anak saya yang masih sakit sampai sekarang mohon doa dari teman-teman semua pemirsa anak saya mengalami masalah di perutnya sampai sekarang belum sembuh kalau besok belum sembuh mungkin kita akan dibawa lagi untuk dirawat terima kasih terima kasih banyak saya silakan mohon maaf panjang lebar ini silakan mohon maaf terima kasih banyak pada dok Asyar atas pemaparannya yang sangat bermanfaat teman-teman semua suaranya mohon maaf suara sudah terdengar terima kasih banyak atas pemaparannya dokter Asyar saya mau mengajak kepada teman-teman semua untuk menghatikan Al-Fatihah dan Solawat untuk maha guru kita Jalaluddin Rahmat yang pertama kali mengajarkan kita kajian ini dan juga untuk keluarga dokter Asyar yang sedang sakit dan mungkin untuk saudara-saudara kita yang lainnya semoga diberi kesehatan dan kekuatan dan kelancarannya Fatiha ma'as wa'at Allahumma salib ala ammat wa'alih Allahumma salib ala sayyidina Allahumma salib ala sayyidina Muhammad dokter Asyar kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab kepada semua teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau lisan dengan mengklik raise hand ya pertanyaan yang pertama dari Ustadz Aristofira apakah filosofi as the way of life bisa disebut representasi atau artikulasi yang lebih sederhana dari apa yang disebut oleh Aristoteles dengan nama bios teori teori silahkan dokter Asyar wah itu harus Ustadz Arist yang menjelaskannya tuh bios teori teori saya gak tahu apakah maksudnya adalah teori teori yang menubuh atau gagasan yang menubuh mungkin mungkin seperti itu tapi saya meyakini kebenaran itu meyakini sebuah pandangan bahwa sebetulnya filosofi of life itu pada dasarnya transformasi saja sifatnya transformatif dari ide-ide abstrak dalam filsafat apakah dia berupa ilmu how-nya atau what dan why jadi filosofi of life pada dasarnya merupakan aksentuasi atau artikulasi ide-ide yang bersifat abstrak itu dalam realitas dan bisa menggerakkan mungkin itu yang dimaksud memang Ustadz Arist ini memiliki kemampuan yang lebih dari kami semua tetapi ada satu hal itu kalau kalau tidak salah salah seorang filsuf kita Pak Sindu Nata mungkin sebagian teman-teman itu diungkap kayaknya di buku Pak Haidar Bakir tentang pengantar pemula untuk filsafat itu dengan jelas diingatakan bahwa seorang pembelajar filsafat itu harus memiliki keterampilan untuk mampu melihat kompleksitas dari hal yang bersifat sederhana jadi dia tidak gampang menerima pandangan tidak gampang melihat apa yang dilihat tapi selalu berusaha untuk mempertanyakan makanya kadang-kadang filsafat juga didefinisikan sebagai tidak harus bahwa kita memberikan definisi filsafat sebagai cinta kebijaksanaan saya disini kalau membahas masalah filsafat di Makassar ini saya definisikan filsafat sebagai the art of making question seni untuk bertanya the big question itu definisi saya kadang-kadang itu lebih lebih praktis kalau mau berfilsafat banyak-banyak bertanya saya sepakat Mas Haris makasih banyak atas masukannya silahkan yang lain oh Ridwan Muhammad ya kepada Mas Ridwan Muhammad orang sudah raise hand silahkan bisa di unmute Assalamualaikum selamat malam apakah suara saya sedang ada ya benar ya terdengar maaf kamera saya kamera saya agak bermasalah di suara on cam saya mau awali dari tanggapan sebetulnya karena halo sebetulnya untuk kajian melambil di penekanan terhadap apa ya pikiran saya langsung ke 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 dalam hal ini kan teori kritik yang dibangun oleh mazal pangkut itu sendiri kan pada dasarnya pada dasarnya merupakan analisis sosial humaniora yang apa ya yang orientasinya untuk apa menjelaskan tentang transformasi sosial kemudian implementasinya juga dari teori kritik yang dibawa oleh mazal pangkut ini juga untuk mendorong adanya perubahan sosial fondasinya awalnya dari maksian maka bisa dibilang teori kritik ini juga kan dasar arus pemikiran pemikirannya yang neomarsia neomarsian yang mungkin yang saya sayangkan mengenai filsuf-filsuf ini sebagai jahit pelaya mereka ini punya peran penting dalam hal dalam hal manusia 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 tatanan sosial kultular terutama dengan adanya ekskualitas kapital kalau mumpung kita mau mengambil transit yang pernah mengungkapkan untuk mengungkapkan dominasi kekuasaan yang baik secara itu keutugasan ideologis itu adalah juga tugasnya soal kontrol intelektual saya mau menanggapannya saja langsung dijawab silahkan dokter sebagian sebagian besar yang Pak Ridwan Muhammad jelaskan itu pada dasarnya tepat tidak 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 meleset satu kalipun tentang karakter dasar teori kritis itu terutama masyarakat frankfurt yang ingin coba saya lakukan ini adalah upaya kreatif untuk kemudian menggolongkan masak frankfurt ini dalam salah satu apa keistimewaan masak frankfurt bagi saya sudah bilang dari tadi keistimewaan masak frankfurt ini adalah pandangannya bahwa dalam menganalisis realitas ini mungkin akan menuai banyak dokter asyar mohon izin jawabannya tadi ada tadi telapun masuk jadi sebagian tepat sekali cuma saya ingin saya melakukan sebuah upaya inovasi dan saya menjadi adalah bagi job description job description filsafat dalam kategori get fly philosopher kenapa demikian karena masa frankfurt itu memiliki pandangan yang revolusioner bukan dalam revolusioner pada pandangan yang bapak jelaskan tadi tapi revolusioner dalam melihat filsafat kalau melihat filsafat kalau menurut saya pembacaan saya bagi masa frankfurt untuk melihat realitas terutama realitas sosial yang sangat kompleks maka filsafat tidak boleh sendiri harus ada integrasi dalam melihat fenomena itu antara filsafat dan ilmu sosial sebuah pandangan yang menurut saya itu mencerminkan sebuah pendekatan interdisipliner atau multidisipliner jadi sekarang kata masa frankfurt tidak tepat kalau kemudian kita melihat fenomena sosial menganalisisnya dan mencari problemanya hanya dengan menggunakan kacamata filsafat apakah karena realitasnya begitu kompleks sehingga kemudian dia harus didekatin dengan multidisipliner interdisipliner ada integrasi antara filsafat dan ilmu sosial sehingga kemudian ada buku-buku yang sudah diterjemahkan misalnya sosial epistemologi sudah ada perkawinan itu jadi tidak tepat lagi untuk melihat masalah itu hanya dari sudut pandang satu ilmu dan kedua saya mendapati bahwa pandangan seperti ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan filsafat derajat aksentuasi derajat kepraktisan agar kemudian filsafat tidak lagi berorientasi pada pergumulan istilah-istilah teknis tanpa kemudian bergerak di dalam ranah sosial dari pandangan ini dari perspektif ini saya bahas ini pandangan saya terinspirasi dari mengagum bahwa kritis meskipun dia dimasukkan dalam ilmu kumwani orang berusaha berusaha klasifikasinya bermasalah juga bahwa dimasukkan dalam ilmu kumwani orang sosial kumwani orang tapi pada dasarnya itu tidak tidak tersebut ilmu sosial tapi dia filsafat dia juga merupakan gabungan antara filsafat dan ilmu sosial kumwani dia tidak pernah melepaskan dimensi filosofis ketika menganalisis tentang masalah terutama masalah sosial itu yang ingin saya perkenalkan di sini sebenarnya satu mungkin ini temuan atau apa saya tidak tahu tapi bagi saya karakter teori kritis masak rambut itu bisa digolongkan dalam job description get fly philosopher adalah para filsuf yang pada dasarnya memberikan orientasi dalam memecahkan masalah-masalah atau problema-problema sosial perbedaannya seperti yang saya katakan dari tadi bahwa masak rambut melakukan sebuah upaya yang luar biasa ontologinya dia ubah dia tidak ingin lagi bergelut pada apakah ini realisme atau idealisme lama lagi dia baginya ontologi itu harus bersifat sosial bayangkan ontologi itu dalam menjabat ontologi dia harus bersifat sosial tidak pernah terjadi itu menurut saya dalam bacaan selama ini tidak pernah terjadi itu itu kekuatan sehingga saya katakan tujuan dari masa frankfurt sebenarnya membuat seperti itu adalah ingin menurunkan filsafat yang begitu jelimet apalagi orang Jerman itu kan jelimet itu menurunk ke bawah dan kemudian bisa jadi tools dalam pergerakan sosial memang betul dia dipengaruhi oleh neomarsis tapi kita harus ingat neomarsis itu bukanlah neomarsis sepenuhnya dia mengubah beberapa prinsip dasar dan karakter marsis jadi kita tidak bisa mengadakan dia marsis dia neomarsis salah satu yang dilawannya itu adalah kata-kata karmak sendiri bahwa sebetulnya tidak ada perubahan sosial yang tidak dihasilkan atas logika ekonomi tidak sepakat para neomarsis itu mengatakan begitu cukup determinisme sejarah dia juga tidak sepakat itulah murid yang bagus menurut saya para pengikut para tokoh-tokoh yang ada di filsuf yang ada ilmuwan yang ada di masa prafut itu adalah murid-murid yang hebatnya karena mereka mengkritik gurunya sendiri itu yang paling hebat menghasilkan kata Nietzsche kalian janganlah kalian bisa berguru tapi murid yang baik itu adalah mereka yang tidak terus-terusan menjadi murid jadi murid yang baik itu adalah murid yang tidak terus-terusan menjadi murid tidak boleh murid-murid murid-murid sangat takut dengan salah seorang ahli arsitektur pada zaman itu aku belajar sama dia selama seminggu atau dua minggu hingga kemudian aku lah yang mengajari dia ini itu murid yang bagus jadi murid yang bagus itu seperti Aristoteles pelati itu bangga betul bahwa ada murid yang se-level Aristoteles yang menggugat habis gagasan gurunya itu murid yang bagus begitu pula misalnya murtada mutlahari dengan alamat bahkan berkolaborasi membuat satu gagasan besar salahnya yang belum diterjemahkan Islam paradigma realis itu yang belum diterjemahkan padahal menurut saya konstitusi ilmuwan kalau itu diterjemahkan pasti akan bagus melalui itu apakah pandangan lain tidak bisa menjabarkan secara sistematis tentang bagaimana membongkar kesaliman bisa saja Islam juga punya contoh konkret revolusi Islam itu bukan main-main cara membetahkan masalah tapi tapi begini ada masa frankfurt secara nama ada masa frankfurt secara fungsi Islam ada Islam secara formal tapi ada Islam secara fungsi contoh konkret penelitian yang dilakukan salah seorang ahli ilmu sosial saya lupa namanya yang diceritakan sama salah seorang guru besar Uin Alaudid mengatakan ada pernah penelitian penelitian ilmiah yang ingin mengetahui negara mana yang paling Islam indikator penelitiannya itu indikator dalam merumuskan pertanyaan itu adalah indikator yang bersumber pada Al-Quran semua misalnya jangan korupsi jangan mengambil hak orang lain menghormati itu yang dipakai dan ketika hasil survei itu dikumpulkan kaget kesimpulannya karena ternyata negara paling Islam itu adalah negara-negara Skandinavia Iceland Finland Norway Sweden dan sebagainya itu adalah negara paling Islami sementara Arab Saudi Malaysia Libya segala macam segala yang dianggap tidak Islami kalau menurut penelitian itu jadi ada Islam sebagai formalitas ada Islam dalam fungsi dan saya yakin juga ideolog atau para pencetus revolusi Islam itu memiliki cara pandang tersendiri tapi menurut saya prinsip-prinsipnya hampir sama itu melawan penindasan membongkar penindasannya mengetahui struktur penindasan itu siapa yang jadi komandannya siapa yang jadi supporternya kalau Anda baca bukunya maha guru kita itu kan di bagian belakang ada memetakan dengan cara baik bagaimana caranya melakukan perubahan sosial saya pikir itu aja Pak saya sepakat sebenarnya seluruh dengan ini ini hasil kreativitas saya hasil pembacaan saya yang kemudian saya memasukkan masa peran putut ke dalam salah satu mode job description the philosophy of white yaitu get by philosopher semoga jawaban atas pertanyaan Mas Ridwan Muhammad jawab dengan pasti kita bisa berlari ke pertanyaan selanjutnya dari Nenden jin bertanya apakah Islamisme dapat kategorikan sebagai way of life oleh penganutnya bagaimana meng-counternya dalam rangka filsafat way of life silahkan Dr. Asher gimana saya tadi keputus ulang pertanyaan mbak mohon maaf apakah Islamisme dapat dikategorikan sebagai way of life oleh penganutnya bagaimana meng-counternya dalam rangka filsafat way of life ya waduh pertanyaannya berat ini asli itu juga kuliah-kuliah sebelum beliau maagung kita dipanggil itu salah satunya adalah Islamisme tapi kalau kita mengikuti kuliah kemarin kuliah kemarin ya itu kita perlu membedakan tiga domain yang saya bilang kemarin tidak tidak bentuk ada philosophy as a way of life dan religion as a way of life yang terakhir adalah tradition as a way of life kelihatannya Islamisme itu merupakan berkarakter religion as a way of life mungkin ada unsur-unsur rasionalitasnya tetapi pada dasarnya dia lebih berat mencerminkan apa namanya dia mencerminkan religion as a way of life bukan philosophy as a way of life karena philosophy as a way of life tidak akan pernah bisa menerima sebuah gagasan tunggal yang paling benar di atas segalanya kalau berbicara tentang gagasan how religion becomes evil-nya Charles Kimball itu pasti Charles Kimball itu dengan tegas itu merupakan ideologi dasar di kelompok islamisme meskipun dalam teori tidak mesli islamisme itu tidak bisa diterima dalam realitas politik karena kalau mau dikategorikan berbasis bagasan dasar islamisme maka Iran juga islamisme sebenarnya ketika politik dan islam itu ketemu dan kemudian membentuk satu institusi negara islam tapi sebagai maaf saya bukan filsuf anggaplah anggaplah filsuf saya garis bawahi anggaplah filsuf dalam filsafat politik ada dua aliran besar yang biasanya saling berdialektik yang pertama pandangan yang menyatakan bahwa kebaikan umum itu hanya akan bisa dengan bentuk negara bentuk pemerintah bentuk pemerintahan yang menentukan masyarakat itu bisa sejahtera jadi membeli demokrasi teokrasi aristokrasi atau gabungan kayak di Iran teomeritokrasi misalnya itu boleh kalau di Iran itu teomeritodemokrasi kalau saya menstruktur filsufinya pendegaran Iran itu tapi ada satu lagi pandangan lain yang menyatakan bahwa kesejahteraan itu bukan terletak pada bentuk pemerintahan tapi fungsi pemerintahan fungsi dari bentuk pemerintahan saya di aliran kedua jadi saya tidak peduli lagi bentuknya apa yang penting tanggung jawab kenegaraan itu untuk mesejahterakan rakyatnya dan menciptakan kehidupan yang berkeadilan kesamaan dalam hukum kesamaan dalam pemilikan aset-aset reproduksi itu adil saya tidak peduli negaranya kayak apa mau kayak Rusia mau kayak Cina otoritanisme mau kayak Pancasila saya tidak peduli mau kayak monarki Arab Saudi sekalipun saya tidak peduli yang jelas bisakah pemerintahan 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 menjalankan fungsinya untuk mesejahterakan saya berada pada level yang di kedua di fungsi jadi bagi saya Islamisme itu lebih cocok dikatakan kalau struktur anunya dia religious religion as way of life bukan filosof penjawab pertanyaan itu begitu caranya itu religious religion as a way of life itu saya nambahkan bahwa saya tidak peduli bentuknya kayak apa yang penting fungsinya jalan atau kalau saya mungkin saja pertimbangan tentang siapa jodoh kita itu penting maksudnya bentuk fisiknya tapi yang paling penting kan setia fungsinya bukan maksudnya dia mengurang kulit kita atau dia mengurang cines atau siapapun orang lokal tidak ada masalah penting setia saya gitu mudah atau ya sudah ada yang lain ada lagi ini kayaknya apakah kita sudah bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Fathur apakah kemajuan teknologi mampu mempengaruhi kehidupan manusia dan di Indonesia apakah ada tokoh yang menerapkan filsafat teknologi kayaknya filsafat teknologi akan kita bahas pada menurut kuliah lain mungkin 2-3 kali pertemuan aja ada bukunya tapi itu tidak akan bisa kita pahami kalau tidak usah pakai pengantar sampai epistemologi filsafat sains baru filsafat teknologi kalau nguntutnya tapi tidak apa-apa langsung aja loncat ke filsafat teknologi bagi saya teknologi itu memiliki relevansi pada dalam tanda kutip memudahkan kehidupan manusia saya belum tentu membahagiakannya teknologi gak bisa ke situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang siapa aku untuk apa aku dilahirkan akan kemana aku setelah mati teknologi gak bisa teknologi hanya memudahkan kita dulu kita berkomunikasi pakai surat misalnya saya menulis surat kepada kekasih pasti pernah atau tidak menulis surat pakai teks SMS sebentar lagi pakai metaverse mungkin jadi itu teknologi fungsinya memudahkan kita aku distribusi barang dulu setengah mati satu daerah ke daerah lain sekarang gak lebih gampang sistem pertukaran barang dan jasa itu semakin canggih sistem uang juga semakin canggih dari uang kertas karena ada kripto bitcoin dan sebagainya itu semakin canggih itu gunanya teknologi memang memudahkan kehidupan kita tetapi apakah dia akan membahagiakan kita itu question teknologi gak bisa jawab itu harus diserahkan kepada filsafat dan filsafat yang paling bagus untuk menjawab ini bukan filsafat mohon maaf ini ya haruslah lebih tepatnya filsafat sebagai way of life ada orang frustrasi karena putus cinta 10 kali misalnya eksistensinya goyang akibat kehidupan asmaranya yang bermasalah terus kita datang kepada dia kita ajari dia termaks Nietzsche secara akademis sampai dirida Michael Foucault pasti tambah sakit dia itu insyaallah karena sudah pusing dengan kehidupannya dipusingkan lagi dengan ide-ide abstrak paling bagus dia didekati secara empiris paling bagus didekati dengan filsafat as a way of life ajarkan dia Seneca ajarkan dia Epictetus ajarkan dia ini kan kehidupan adakan dia Confucius Taoisme kebijaksanaan kebijaksanaan Islam dan sebagainya itu paling tepat untuk menyembuhkan orang yang kita banyak tahu kan para artis besar yang kemudian memiliki banyak harta bergeliman harta tapi ujung-ujungnya bunuh diri kan tak bisa menghadapi kenyataan yang berat itu kayak Mary Carey siapa itu vokalisnya Nirvana insyaallah yang generasi 90-an tahu ini yang bunuh diri juga apa namanya aduh banyak mereka-mereka semua itu yang kemudian kata Sayyid Hussein Nasr mengalami keposongan eksistensi mereka dipenuhi dengan harta tapi mereka tidak pernah mendapatkan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan bacalah buku buku Ustaz Jalal kalau tidak salah catatan kan Jalal itu banyak kok ketika membahas tentang orang seperti itu banyak mereka sudah efisien hidupnya teknologi sudah jangan dibilang tetapi kok tidak mendapatkan kebahagiaan nah hanya filsafat yang mampu ke situ dan kita harus memperkenalkan filosofi as a way of life kemarin saya memperlihatkan buku kan konseling dan terapi ala filsafat bukan psikologi lagi jadi kayaknya nanti kalau jurusan filsafat sebetulnya ada yang kuliah jurusan filsafat di sini usul kepada dekannya untuk membuat laboratorium filsafat konseling dan terapi alat filsafat wah hebat tuh jadi filsafat sebagai asa of life masuk di kampus buat laboratorium bukan riset aja tapi juga menyembuhkan orang-orang yang mengalami soalan hidupnya itu saya pikir silahkan waduh terniut ini suaranya moderator kan gak kedengeran sekarang udah kedengeran udah tadi kayaknya ada Israel izin tanya bagaimana tanggapannya terhadap metaverse dari perspektif way of life waduh kawatir mohon maaf saya belum dalamnya betul itu metaverse tapi istilahnya itu modus untuk mencari tata kehidupan yang relatif baru metaverse itu kalau nonton film sih metaverse itu belum ada apa-apanya dibanding film Bruce Willis Surrogate itu pernah nonton gak itu jauh lebih Surrogate itu jauh lebih anu dari metaverse tapi teruskan saja saya belum punya apa namanya lagi tandasan teoritis untuk menjelaskan metaverse dalam perspektif tapi kalau mau disederhanakan itu adalah model pencarian manusia modern terhadap modus-modus kehidupan baru ujungnya sama saja apakah dia bisa berbahagia di situ tapi kalau saya sebagai sosiolog itu sebenarnya bagian dari apa yang saya sebut dengan matinya sosial karena keakraban kehangatan pertemuan tata muka itu melihat ekspresi langsung itu jauh lebih penting dibanding dibatasi oleh alat-alat digital apapun sebenarnya ada pertanyaan lebih ke Surrogate kalian Bruce Willis itu jauh lebih penting saya gak punya makasih banyak mohon maaf gak bisa jawab oke kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Hikma Rahman Assalamualaikum saya ingin bertanya bagaimana filsafat epistemologi Islam memandang relevansi antara ideologi dan pandangan dunia apakah ada keteritian dan perbedaan antara keduanya kalau dari perspektif saya oh dikasih pengantar dulu supaya lebih enakan kata Ustaz Jalal itu sulitnya itu sulitnya berpilsafat karena kalau ingin kasih jawaban kita harus ada prerequisit dulu jadi aku sudah pendahuluan sebelum sampai kejawaban kalau ditanya kalau nanti ada pertanyaan lagi tentang alasan jawaban waduh semakin mendalam jadi jadi gini apa namanya kata simolog saya berponamnya siapa ada tipologi empat antara ilmu dan ideologi prinsipnya kayak gini barang siapa kalau barang siapa kayak agama ya ya enggak apa-apa barang siapa yang kemudian menganggap sebuah gagasan tidak bisa dipalsifikasi enggak ada kemungkinan bisa disalahkan artinya ada keyakinan bahwa itu benar secara maka itu ideologi jadi kapan ada sebuah pendirian dimana orang yang mengambil pendirian itu menganggap bahwa gagasan itu pasti benar dan tidak mungkin salah itu yang disebut dengan ideologi jadi pada dasarnya dalam perspektif ini ideologi itu bersifat tertutup sesuatu yang hanya bisa dijalankan saja tanpa mempertanyakan lagi landasannya itu ideologi kalau dalam epistemologi itu disebut belief pandangan dunia itu jauh lebih lebih bersifat ada yang menyamakannya ada yang menyamakannya tapi ada juga yang membedakannya kalau saya cenderung membedakannya bagi saya ketika pandangan dunia fungsinya ketika pandangan dunia dianggap yang paling terbenar dan tidak tidak ada kemungkinan untuk difalsifikasi dianggap salah maka pandangan dunia tersebut bisa dikategorikan ideologi tapi ketika pandangan dunia itu masih dianggap sebagai ilmu dan kemudian memungkinkan padanya dilakukan proses rekonstruksi kalau bahasa kalpoper difalsifikasi direvisi memungkinkan direvisi atau direaktualisasi atau apapun namanya maka dia bukan ideologi kapan pandangan dunia kemudian dianggap seperti itu jadi ideologi itu ini perlu saya bertegas lagi ideologi sebenarnya konsep yang terlalu banyak definisinya sangat banyak ada yang menganggap ideologi itu seperti ideologi negara Pancasila tataran praktis dan sebagainya tidak juga banyak pandangan lain tentang ideologi 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 tapi intinya begitu bagi saya jadi kalau ada sebuah gagasan dianggap terbenar dan dianggap tidak mungkin salah itu pasti ideologi kalau ada pandangan dunia begitu maka dia juga adalah ideologi tapi kalau ada pandangan dunia dia didudukan sebagai gagasan saja gagasan -gagasan fisik yang sangat memungkinkan terjadi retuisi dan koreksi maka dia tidak disebut hidup lima pilar tidak tahu bagaimana saya yang bisa menjelaskan lima pilar oke saya mohon izin untuk melanjutkan karena moderator kita Salsa ada problem jaringan tadi di Iran sehingga dia ngeheng dan tidak bisa lanjut mudah-mudahan sebentar bisa bergabung lagi ada satu pertanyaan sudah tersisa di room chat dari Bapak Mustamin Alemandari pertanyaannya singkat tapi saya kira mudahan bisa juga dijawab dengan singkat karena waktu kita sudah hampir selesai apakah mungkin Filosofit as a way of life bisa mengalahkan atau mungkin menggantikan agama sebagai way of life jawabannya bisa empat berkonflik saya tidak menjawab dua lagi nanti disinggung lagi ada dua ada empat sekarang saya sudah mulai akan membanyak-banyakannya ada lima ada enam ada sepuluh ada empat polanya sama antara hubungan filsafat dengan agama bisa kita melihatnya dalam sudut pandan relasi konfliktual bisa pada tingkat terentu memang berkonflik kemudian yang kedua bisa hubungannya independensi kita biarkan mereka berdiri secara masing-masing kemudian saling berhikmat kepada kehidupan masing-masing atau yang ketiga terjadi dialog dialog itu memberikan masukan dan sebagainya antara satu dengan yang lain mana kekuatan mana kelemahannya atau bersifat integratif saja bersama-sama merumuskan satu blueprint atau model dan sebagainya dalam melakukan aksi-aksi yang bisa membuat perubahan dalam kehidupan manusia dan masyarakat saya tidak dalam posisi karena mungkin kedua-duanya itu tempat-tempatnya bisa ada modusnya dalam relasi filosofi dengan religion misalnya contoh saja contoh konkret paling jelas tegas itu revolusi Islam Iran itu integrasi antara filosofi as a way of life dan religion ketawin-mawin dengan sangat baiknya bahkan kalau bisa juga ada politik as a way of life jadi itu contohnya ada realitasnya tapi ada misalnya juga relasinya konfliktual misalnya kewebasan dalam perspektif pragmatisme meskipun ada kata maha guru dalam menjelaskan korna west ada pragmatisme apa adakah pragmatisme juga jadi pragmatisme berkembang kalau ingin tahu Amerika itu bahaslah dasar filosofi untuk Amerika kenapa politik Amerika itu kayak begitu kenali filsafatnya itu pasti tahu dengan dengan akronel west melakukan perubahan besar tentang pragmatisme itu tapi kalau pragmatisme klasik dimana kebenaran itu dihitung dari tindakan praktisnya bukan dari konten isi kebenaran itu proposisinya maka mungkin saja kita berkomplik dengan philosophy as a way of life dalam kategori pragmatisme apalagi kalau utilitarianisme atau hedonisme lebih parah lagi tapi kalau dengan rasionalisme itu bisa nyambung atau realisme itu bagus kita dengan agama agama menguatkan filsafat dan filsafat terkuatkan oleh agama filsafat menemukan tapi agama memperjelas mirip begini logikanya seorang ustadz yang khutban nikah dengan sangat ekspresi menjelaskan tentang baiknya itu nikah nikmatnya nikah tapi tidak pernah menikah itu filsafat tanpa agama menikah itu enak pak malam pertama begini tapi tidak pernah menikah itu filsafat tanpa agama agama memberikan penjelasan memenawakan kita sosok-sosok partikular kalau bahasa teknis sosok-sosok kejelas Tuhan itu ada tapi siapa Tuhan itu agama datang untuk berikan kejelasan bagi saya gitu hubungan antara filosofi as a way of life tidak harus dilihat secara konfliktual tapi dia harus dilihat bagusnya dilihatnya secara integratif bahwa agama dan filsafat itu saling membutuhkan satu sama life kalau mau lebih jelasnya baca aja buku The Tao of Islam Sachi Kumurata di babab awal itu dia menjelaskan relasi antara laki-laki dan perempuan khusus perempuan sini apalagi Seroja disitu jelaskan bagaimana posisi filsafat dengan agama Pak Nelset Afwan silahkan sudah bergabung kembali silahkan dilanjutkan iya mohon maaf tadi ngeheng tep-tapnya bukan karena ngebom Irbil ya bukan waduh saya kira ada yang dari Mi ke Gembirasari katanya filsafat tanpa tolong kasih contoh bagaimana filsafat tanpa agama yang gamblang gimana dokter Asyar mungkin singkat saja ya tanpa melihat baik grupnya tanpa memberikan nilai saya contoh Amerika itu filsafat agama hanya dijadikan alat saja untuk stabilitas politik dan sebagainya identitas tapi ujung-ujungnya adalah pola hidup atau way of life pragmatisme dalam politik itu misalnya filsafat tanpa agama tanpa melihat baik-baiknya kalau melihat baik-baiknya misalnya dalam dunia ilmu pengetahuan empirisme dan rasionalisme telah menyumbangkan produk yang sangat luar biasa yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi itu filsafat tanpa agama tapi sekali lagi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan menjamin kebahagiaan yang menjaminnya perlu filsafat dan agama itu banyak filsafat tanpa agama oke terima kasih dokter Asyar dokter Asyar satu lagi pertanyaannya dari Salsa ya terakhir silahkan filsafat as the way of life itu kan juga sering banget dokter Asyar bilang untuk bisa lebih difahami oleh masyarakat terusnya untuk apa namanya menyelesaikan masalah pursuit of happiness dan menyingkap simulaka atau hoax hoax itu nah mungkin sederhana aja ya jadi bagaimana menggunakan filsafat untuk bisa mencapai hal-hal tersebut bagaimana menggunakan berpikir filsafat untuk menyelesaikan masalah misalnya untuk mencapai pursuit of happiness dan menyingkap kebohongan publik tadi yang udah dokter Asyar bilang contoh jadi tuh Salsa suka kadang berpikir kritis sendiri gitu ya misalnya dalam menyelesaikan masalah nah kalau menurut Salsa menyelesaikan masalah itu harus dikenali dulu lebih dalam masalahnya itu apa dan harus lebih spesifik karena menurut Salsa itu misal ada 100 masalah dan ada juga sebenarnya 100 solusi gitu jadi misalnya masalahnya itu apakah dia misalnya kurangnya motivasi misalnya kalau di mahasiswa atau misalnya sosial politik segala macam gitu kan nah terus ada juga nih solusi untuk mengatasi masalah-masalah ini gitu nah dan gak semua misalnya walaupun masalahnya ekonomi ataupun masalahnya politik gitu terus ada nih solusinya tapi belum tentu juga solusi ini cocok untuk mengatasi masalah tersebut gitu gak semua walaupun kasusnya sama tapi solusinya itu juga sama kayak gitu nah jadi kalau untuk menggunakan filosofatnya itu sendiri maksudnya itu seperti apa sih dokter Asher aduh jawabannya panjang sekali nih kalau kalau menurut Pierre Hadot sih kenalilah beberapa wisdom yang bisa kita lihat pada tradisi filsafat klasik bahkan Hadot juga menyampaikan pentingnya agama juga disitu bisa juga kebijaksanaan kebijaksanaan himbawan himbawan atau kata-kata bijak tentang penyelesaian masalah kalau masuk ke mahabarata misalnya kita kueda dan sebagainya disitu juga banyak itu mengolah memahami dengan baik mungkin karena itu sifatnya tidak merupakan model jadi kan kalau psikologi itu bisa menghasilkan model terapi disitu dibutuhkan apa namanya lagi sains untuk menciptakan model-model filsafat memberikan arahan istilahnya gini nih kalau bahasa sederhana filsafat datang ke hutan kemudian membabati pohon-pohon sains lah yang membangun apa yang harus dibangun di atas lahan yang kosong disini relasi sains dan tidak bisa filsafat sendiri mati itu tidak bisa jadi harus ada integrasi antara filsafat dengan sains filosofi of life itu sebenarnya bisa juga secara sederhana dipahami untuk meng-copy saja misalnya kata-kata senekat tentang covid dan sebagainya seperti maha gubilan tapi kan tidak sesederhana itu apalagi kalau kita ingin melakukan upaya dalam salah seorang kesehatan masyarakat yang lebih dibanding personal itu kan harus buat model kita buat blueprint penanganan covid kesedaran covid disitu butuh sains bagaimana untuk blueprint dan akar-akar filosofinya ada filsafat sains belilah buku Pak Dim tentang Ustadzim tentang filsafat sains ada buku terbaru jadi ada filsafat ada filsafat sains ada teknologi ada dimensi praktis dalam kehidupan masyarakat begitu filosofi offline itu memberikan arahan tapi eksekusinya apalagi sifatnya teknis menciptakan blukuin dan model penanganan terapi susah itu harus ada sains seperti kayak gitu artinya Mbak Salsa di samping harus menjadi saintis juga kalau bisa sedikit paham filsafat sedikit gak usah jadi ahli sedikit kayak gitu aja Mbak jawaban sedangkan yang kasih banyak silahkan Ustadz Syam untuk menutup dan membacakan doa terima kasih Andangguru Dr. Muhammad Ashar Ibu dan Bapak sekalian kita tutup malam ini majelis sekejian filsafat kita pada malam hari ini biasanya ada doa dari Ustadz Jalal Allah Yerham tentang doa keteduhan kita tambahkan di dalamnya doa itu juga adalah doa untuk kesembuhan putra dari guru kita Ustadz Muhammad Ashar untuk kesembuhan Ananda Putra Ustadz Muhammad Ashar Ananda Fusain kita kirimkan Al-Fatiha bersama Akhtar untuk Ananda Akhtar yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran kekuatan untuk kesembuhannya di barakat Umul Kitab Al-Fatiha Kita tutup majlis kita dengan doa yang biasa disampaikan pada majlis kajian filsafat sebelumnya doa keteduhan yang beliau ajarkan kepada kita semua Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad wa'ali Sayyidina Muhammad Allahumma mtahni sakinata liatakabbal al-asyia al-lati la astati'u tagayiraha wa saja'ata li tagayir al-asyia al-lati astati'u tagayiraha wal-hikmata lima rifatil parki bainahumah bihak Sayyidina Muhammad wa'ali Sayyidina Muhammad ya Allah nugerahkan pada kami keteduhan untuk menerima apa-apa yang tidak mampu kami ubah nugerahkan keberanian untuk mengubah apa-apa yang mampu kami ubah dan nugerahkan kearifan untuk mengetahui perbedaan diantara keduanya demi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ali dan keluarganya terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasnya tetap hadir dalam kajian filsafat di pertemuan yang kedua ini dan sampai jumpa lagi di kajian filsafat minggu depan sekian dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati